hai hai ya ntar gak lama tuh kedengeran bang kaya suara tabrakan cuma kaya orang sampai suara ledakan dia kaget dia kaget langsung nengok kesana emang bener bang jatuh semua ada sebagian yang nyebur kekali kan pinggirannya kali itu ada juga sebagian itu yang pada aura-auran di jalanan bang semuanya? semuanya sampai kena penonton juga bang jadi motor itu ternyata itu suka nyala sendiri bang motornya bang Yohan? mungkin di sono buat saya taruh di sono aja di bengkel aja lah gak berada di rumah itu motor suka nyala sendiri bang suka ada yang gebir-gebir bengkel dan tutup jadi dia diem aja gak gak ada sautan mungkin kakasnya juga gondok ini orang disamperin bang disamperin pas di tepok begini nengok bang itu dia ngunculin mukanya hancur yang hidungnya rata inginnya lembek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi narasi mistri sama gue randi mulia dan udah ada narasumber seperti biasanya yang punya pengalaman di luar nalar dan ini menyangkut dengan balapan liar yang saat itu sering di lakuin lah sama narasumber kita kali ini nah kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita bang Yohan kabar baik ya baik bang 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 Yohan nih kejadian balap liar itu saat itu emang lagi doyan-doyannya banget apa gimana balap liar itu emang lagi rame-ramenya bang dulu kan emang di tahun 2008 lagi rame-ramenya balap liar lagi rame-ramenya acara-acara bang acara-acara acara musik acara-acara musik melodik punk rock gitu pokoknya balap liar ya dijadikan satu rutinitas bang dulu kayak gitu dan bang Yohan saat itu emang emang suka ikutan balapnya atau suka nontonnya saat itu sebenernya suka ikutan balap ya bang suka ngerakit-ngerakit juga motornya kayak gitu oh ngebangun-ngebangun motor buat balap nih iya bener nongkrong di bengkel gitu iya gitu bang dan sampai ada kejadian yang ini mau diceritain nanti ya iya ini ada hubungannya sama kecelakaan yang kecelakaan itu jokinya kah atau apa tuh bang jadi ini yang meninggalnya itu korbannya itu penonton bang orang yang nonton orang yang nonton cuman nonton cuman nonton jadi ikutan korban dari balap liar ini iya oke 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 dan sampai meninggal ya itu meninggalnya itu di tangan saya juga bang pas pas saya bawa ke rumah sakit nah kita tahan dulu deh bang nah buat temen-temen temen-temen yang penasaran apa yang mau diceritain sama bang yohan kali ini lo tonton sampai habis jangan di skip deh karena gue yakin apa yang mau dipaparin sama bang yohan tentang kejadian yang dialaminya saat itu akan epic banget buat kalian tonton sampai habis dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi kalian juga bisa ceritain di narasi misteri dm aja ke instagram nyanarasi misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah yaudah kita langsung dengerin pengalaman dari bang yohan kali ini karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin bang yohan awal mula kejadian yang dialamin ini seperti apa bang? jadi ini kejadian itu di tahun 2008 bang awal mulai kita tuh malem sekitar jam sepuluan itu biasa lah kita lagi nongkrong-nongkrong di bengkel sambil nungguin temen-temen yang lagi pada pacaran lah tiba-tiba jam sebelas temen ada yang ngabarin nih itu di jalan baru rame banget rame kayak gimana rame nya tuh gak kayak biasanya katanya banyak anak-anak yang dari luar katanya yang pada mau main disitu akhirnya kita mau mutusin tuh kesana bang kita di jalan baru itu ada base camp bang base campnya itu di jembatan jembatan rumah susun kalau dulu kan rumah susun itu belum jadi ya kalau sekarang mungkin udah jadi jembatan itu saya masuk ke dalam tuh ke dalam jembatan biasa itu saya masukin motor dulu di bawah bang di rawa-rawa ngumpetin motor dulu disitu kita ngeliat wah rame nih bener nih orang-orangnya ternyata bukan orang-orang yang biasanya lah bukan orang-orang yang biasanya suka main motor disitu bang emang itu dari kita lihat tuh udah krusial banget bang karena kanan kiri tuh udah banyak banget nonton kanan kiri banyak nonton udah gitu markirnya juga kayak begini bang jadi tuh jalur dua jalur itu paling cukup paling empat lah kalau biasa biasa nyetar tuh ya kan kita mutusin kesana buat kanterin temen bang namanya itu dulu itu di jalan baru itu ada tong tongstar sama tongfinish tongstarnya itu dulu itu di gtx1 bang gtx1 itu di deket perumahan koding untuk gtx finishnya itu ada di seberang-seberangan perumahan irigasi sama perumahan durinjaya nah saya kawal tuh bang temen bang di step-in kan di step-in ke mana di tong di tongstar itu bang dari sana pas dilihat wah udah kelewatan parah bang tadinya tuh paling buat fullnya itu empat motornya cuman ini sampai tujuh motor bang di belakangnya masih ngikut ini juga motornya juga ya bukan motor-motor yang buat main lah jatuhnya bang cuman gantikan alpot lepas lepas saringan lah itu kan di setting-setting juga motor-motor standar lah bukan buat gaya-gayaan doang akhirnya saya bilangin temen saya tuh udah jangan kayak jadi ini bahaya ntar kesenggol sedikit ini ancuran-ancuran pasti tabrakannya beruntun karena kan kan kanan kiri tuh banyak banget penonton akhirnya kita mutusin bang balik lagi ke jembatan bang itu belum juga kita markir motor bang udah mulai pari ntar nih ada tujuh tujuh belakangnya ada lagi satu motor itu delapan nyetar gak lama-lama gak lama tuh kedengeran bang kayak suara tabrakan cuma kayak suara ledakan dia kaget kayak kaget langsung nengok kesana emang bener emang jatuh semua jadi jatuh semua itu ada sebagian yang nyebur kekali kan pinggirannya kali itu ada juga sebagian itu yang pada aura-aura di jalanan bang semuanya semuanya sampai kena penonton juga bang penontonnya kan juga pada yang sebelah kiri yang paling parah ya dari situ kalau anak trek-trekan itu bang biasa itu kalau ada yang jatuh itu mungkin teman-teman yang nolongin yang sebagian juga nontonnya ini pada kabur karena takut ada ada polisi lah atau apa kan habis itu dia udah pada kabur bang udah pada kabur ini teman saya juga sebagian juga udah boleh pada kabur kan saya motornya masih taruh di bawah tuh ya kan saya udah gak bisa kemana-mana cuma saya ngeliat tuh ada satu orang yang masih telungkup bang di seberang dekatnya jembatan ada di seberang masih telungkup bang saya kaget tuh bang gak taunya di sebelah saya tuh ada orang pake jaket lepis sama satu lagi pake jaket kulit tiba-tiba kan lagi krusial tuh pada lari bang pada nolongin juga tuh tiba-tiba tuh ngeluarin tembakan ke atas gak tuh ya bener itu ternyata emang udah dipantau sama intel kali ya karena kan biar di di press kali ya dari arah pasar baru sama dari arah sini kan di press tuh emang niatnya seperti itu sebelum kejadian itu mungkin nah disitu saya langsung ditarik tuh temen kamu bukan karena gak ada yang menolongin bang dia telungkup disitu tuh temen kamu bukan bukan pak bukan temen saya gak ada yaudah yuk bantuin liat liat dulu itu siapa katanya kamu dia telungkup bang itu pas belum dibalikin tuh darahnya belum keluar sama sekali jadi pas ketika dibalikin sama polisinya itu itu langsung udah terbang gak ada kupi dari hidup semua nah ini juga udah parah bang jadi giginya itu udah hancur bang giginya udah hancur nih hidungnya juga udah mulai ini bang udah mulai apa namanya kerata begitu bang seret mungkin aduh dibalikin kayak gitu gak lama dia muntah muntrat tuh bang muntrat ke jidatnya muntah darah kan dia dengak begitu bang ini mau mau saya angkat sama polisinya juga tuh kan emang sebenernya kan gak boleh tuh bang ya itu udah berasa bang kepala nya udah lembek bang kayak apa namanya kayak ubun-ubun bayi lah yang harus gitu kan masih udah lembek tuh kepala nya akhirnya polisinya juga tuh intelnya juga mungkin dia ngubung-ngubungin tuh bang ngubung-ngubungin yang lain tuh enggak ada jawaban ini intel juga punya hati nurani juga kayak bang karena ini orang masih hidup bang cuma dia udah ngorok udah gak bisa bersuara cuma masih hidup dengan kondisi gitu masih iya udah gitu cuma dia masih ngorok ngorok kayak gitu bang mau ngomong cuma gak bisa ngomong akhirnya dia tanya motor kamu mana motor saya dibawa pak ambil 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 lah dari motor saya nah saya kan sisa berdua saya ambil motor saya itu saya ambil ini motor saya terus dia bilang ayo kalian aja mumpung masih hidup kata dia bawa bawa kemana pak itu rumah sakit saya bilang di deket di jalan baru itu ada rumah sakit bang yang terdekat sebenernya rumah sakit sini pak jangan jangan kesini langsung aja ke rumah sakit besar di RSUD katanya di RSUD aja kalau disini udah gak bakal bisa gak bakal bisa nanti dioper-oper lagi malah gak habisin waktu kata dia cuma dulu kan namanya masih sekolah ya bang 2008 tuh ya jadi tuh bensin masih pas-pasan bang belinya dulu masih 4500 sebetulnya saya bilang wah gak cukup lah kalau kesona bensinnya jadi udah isi bensin aja dulu waktu dia jadi saya sempet-sempet ya tuh jadi saya bawa motor ini yang ininya apa namanya yang korbannya ini dudukin di tengah temen saya di belakang emang megangin udah gitu ribet kan dulu kan motornya ribet bang motornya itu underbond bang gak bisa gak ada salahannya juga gak ada starter jadi kudu di standar 2 dulu baru diputar tuh bannya tuh udah gitu kan dulu kan jamannya ya masih begitu bang masih suka main perempuan kan kita step belakangnya kita copot bang biar perempuan nempel di depan tuh iya kan jadi tuh kakinya udah bang di saya bang kakinya di depan temen tangannya dipelukin ke saya tuh terus polisi ngasih dia bawa tas bang dia bawa tas dikalungin ke temen saya yang boncengin nah itu disitu gak jauh juga bang di deket tong finishnya eh tong starnya itu ada pom bensin jadi kita berhenti dulu bang di pom bensin berhenti itu pada kabur semua bang yang ngisiin bensin tuh mungkin disangkanya takut korban Tauran lagi pada Tauran gitu karena udah parah tuh bang akhirnya polisi yang maju ke tempat kayak kantor yang jual-jualan oli tuh manggillah manggil security nya gak kira yang berani ngisiin tuh security nya bang nah ini kan ngisi bensin ya bang turunin dulu bang jadi nya kan harus turunin dulu bang turunin tiduran muntah dari bang ngoroknya makin parah namanya pom bensin kan bukan aspal ya bang cor-coran putih itu keliatan bang ini darahnya bukan encer lagi jadi kental bang udah kayak abis berbentuk kayak gitu gumpalan-gumpalan kayak gitu abis isi bensin tuh bang ayo bawa lagi cepet bawalah polisi duluan bang intilah duluan saya ngikutin dari belakang nah dulu tuh di sana dari pom bensini tuh harus diputer dulu bang dulu tuh belum satu arah belum dua arah terus diputer dulu lewat Dewi Sartika terus kata polisinya udah gak usah lawan arah aja nanti saya kawal dikawal dikawal sama dia cuman nih orang kan palanya disini bang disini saya nih bang dia juga udah keluar dari ini udah berasa bang lepeknya lepeknya turun kan saya pakai sweater aja udah udah masuknya masuk ke dalam gitu jadi ngorok ya pengen ngomong ya pengen ngomong tuh cuman gak bisa gak bisa ngomong ngomongnya pokoknya sambil ngorok begitu akhirnya ini saya bilang pindahin dulu kepalanya kasihan keteku kan karena temen saya megangin sendirin ke dadanya dia nih terus sampai di depan proyek Bekasi bang sampai di depan proyek Bekasi itu ini korban ini bang apa namanya tangannya gerak tangannya gerak nunjukin tasnya nunjukin tasnya nunjukin tasnya cuman sambil ng apa namanya gak bisa ngomong itu gak terlalu jelas karena temen saya pelan-pelan pelan-pelan ini orang mau ngomong dulu kan masih pakai kenal pot begitu bang yang suaranya berisikan ya gak terlalu dengar terus temen saya baru nepok lagi nih saya baru mau berhenti bang temen saya nepok udah berhenti 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 udah ngebusin nama terakhirnya bang dia bang pas terakhirnya itu jadi dia saya ingat banget meninggal itu di depan di proyek itu ada sebelahnya itu penggadaian penggadaian depan itu toko semars itu bang dia meninggal itu saya berhenti dulu bang karena kan tadinya dia udah masih ada tenaga dia udah lemes bang jadi udah miring nih megang ini nih nah polisinya itu udah mau arah belok pemuda muara belok ke bulan-bulan dulu masih ada patung lele gitu polisinya mungkin ngeliat nih orang pada kemana nih kok gak ini kan balik lagi dia kenapa ini pak perubahannya udah gak ada sih udah bawa aja tanggung-tanggung udah pak bantuin saya dulu jadi dibantuin dulu tuh dipindahin dulu tuh apa namanya diberesin dulu tuh duduknya dia kira saya belok tuh lewat PMI terus terus nyampe di rumah sakit bang dulu itu RSUD itu pintu masuknya atau apa namanya UGD nya itu bang di samping bang bukan di depan kalo sekarang kan udah besar tuh udah ditembusin sampe belakang dulu emang segitu doang depan alun-alun tuh pas nyampe situ yang satu intelnya ini jalan bang kesono kan ke kantornya dia ya kan deket situ kan polisinya dia tuh yang satu lagi nyari bang nyari kedalem nyari dokter jaganya itu Bilala tuh disana itu biasanya kan di depan UGD itu kan ada kursi roda kalo engga bang setempat tidurnya yang buat didorong tuh ini gak ada sama sekali bang di depan UGD nya itu sama sekali gak ada orang masuk juga masuk aja tuh gak ada yang jaga parkir juga nah polisinya mungkin panik ya kelupaan bang dia jadi dia main tinggalin aja main yang satu ke kantornya dia yang satu lagi nyari kedalem tuh buat dokter jaganya ini korban masih di saya bang berdua masih megangin aja begitu nah akhirnya saya mutusin kan tuh gimana nih kan juga kalo mau sampe selesai juga jadi takut bang namanya kan takutnya kan takut jadi saksi malah ribet juga kan ditanya-tanya apalagi juga motornya juga keadaan kayak begini ya takutnya kan udah mikir kan ditahan nih motornya nih kan gak bisa gak bisa dibawa pulang nih motornya gitu kan akhirnya saya mutusin bang jadi kan dulu tuh kagak ada standar satu juga saya copot bang jadi saya turun dulu nih saya ngangkat sekuat tenaga juga kan dua orang namanya bang dua orang buat standar dua kan dan terus saya angkat akhirnya saya angkat angkat berdua sama teman saya itu bang buat nurunin jadi dia itu saya tidurin di lantai bang tidurin di lantai tapi sambil mikir bang disitu gak jauh tuh ada apa namanya pohon-pohon ini bang pohon ketapang kan suka gugur dia tuh ya itu saya ambilin bang saya ambilin buat ngelap-ngelap tuh karena nyari kertas gak ada nyari tisu gak ada buat bersihin jognya karena udah parah banget bikin nalpot juga udah pada kering kan panas nalpot udah pada kering saya bersihin dulu akhirnya saya ngomong sama teman saya mau gimana mau hampir selesai apa gimana ayo cabut aja katanya yaudah lu kesana dulu gue liat keadaan terus akhirnya dia pelan-pelan bang nurunin motor dorong motor nih sampai ke depan saya ngikutin dari belakang pas motor lagi mau dinyalain bang di depan pintu air sudenya itu baru nge saya berdua baru nge ternyata tasnya dia kebawa iya diselempangin sama teman saya ini tasnya gimana ini ya mau gak mau dibalikin tapi sebelum saya balikin saya periksa dulu bang saya liat tuh ada dompet dompet isinya ada kartu pelajar ada dua hape bang yang satu kalau gak salah nokia ngeek bang yang satu lagi hape yang jaman dulu yang flip-flop gitu bang injekkan ya tanpa kartu ya yang kayak gitu tuh dan satu lagi bang didalamnya ada ini bang ada alkitab di dalamnya bahwa itu dia bawa selempangnya akhirnya saya mutusin udah lo tunggu disini aja saya dan gitu saya balik lagi ke sana balik lagi tuh jadi tasnya itu saya juga gak berani megang kepala lagi bang jadi tasnya saya taruh dada terus tangannya saya beginiin bang tangannya saya taruh di tasnya suruh megang gitu bang terus saya kabur bang kabur juga sembaringin kesel juga bang keselnya sama temen-temen aku temen-temen pada kemana nih kan tadinya dateng rame aku sisa berdua doang jadi kena begini kan turu bawa korban kan saya dim-diman tuh sama temen saya tuh berdua di motor tuh kemana ya kan akhirnya saya bilang ayo ke tongkrongan aja lagi pas sampe ke tongkrongan kaget saya temennya lu abis dari mana katanya nolongin tadi orang yang tadi kecelakaan yang mana ternyata mereka itu juga sebagian ada yang nolongin juga bang sama yang kecelakaan bang Saono ada yang kecelakaan juga bang kecelakaannya itu dinolongin cuman ke rumah sakit yang beda dinolongin penonton juga ada juga yang kecelakaan tuh mungkin dia duduknya begini bang duduknya begini dia kena motor batangan bang jadi kakinya putus bang aduh putus mental cuman di Saono itu jalan baru dulu ada tukang-tukang ini bang tanaman-tanaman hias nah itu mental untung ada bambu-bambu yang buat pagi itu itu untungnya nggak kecebul kalau kecebul mah repot itu berantakan tuh semua disitu berantakan bang hampir 88 motornya itu yang tadi lagi nolongin itu kata teman saya yang ini yang pada ditongkrongan lu ngaca dulu sana mendingan pulang dulu pas saya lihat parah bang darah-darah semua ya tadi celana hitam juga kelihatan lepek apalagi teman saya pake trending warna biru itu kelihatan banget bang pas lihat wih udah lengket banget bang udah lengket banget dari situ akhirnya saya ngutusin bang berdua sama teman saya itu yang nolongin itu pulang kebetulan dulu satu perumahan lah cuma BDRT saya nganterin dulu dia pulang baru saya pulang bang saya pulang juga saya pelan-pelan tuh bang buka pagar sambil saya ngambil air di ember mau saya siram-siram dulu bang dulu itu kamar saya tuh rumah saya tuh rumahnya huk bang jadi kalau kamar saya tuh yang dihukan itu jadi ketika saya masuk sendiri itu punya pintu sendiri jadi orang rumah tuh gak ada yang tahu saya masukin motor baru saya bersih-bersih lah bang bersih-bersih itu kamar mandi kamar mandi saya buka baju semuanya celana itu ini baju juga saya gak berani bang cuci pake tangan nih eh kaki aja saya siram pake selang tuh itu darahnya masih kental bang jadi masuk ke lubang airnya itu lama gitu bang ya kan lama gitu kan ada lendir-lendirnya gitu tuh nah ini jadi di kamar mandi saya tuh ada ini bang ada pelapun yang bolong bang pelapun bolong itu emang disengajain disengajain karena mau buat bener-bener instalasi listrik buat naik ke atas tuh misalnya ada yang konslet apa tuh buat naik ke ininya bener-bener listrik tuh itu selesai mandi saya gak tahu tuh bang kenapa maunya tuh kayak ada yang ini bang dari atas yang lubang gitu tuh kayak ada yang netes-netes ke bawah ke bawah-bawahnya itu kebetulan bak mandi ya kan udah udah selesai mandi saya udah matiin keran saya andukan saya nengok baru ke atas bang saya nengok ke atas itu bang disusuk di korban bang lagi mangap begitu bang dari atas wah saya bilang wah ini jadi-jadi bang saya habis handukan pokoknya saya bawa baju kotor langsung saya lempar gabungin sama cucian yang kotor yang lain ke kamar saya tuh lewat dapur bang ke kamar saya lewat dapur kebetulan mungkin tuh orang tua saya abis masak ya itu penggorengannya taruh di bawah bang panik kali ketendang berisik akhirnya kan pada bangun semua cuman yang sebelum bangun yang ini saya kaget lagi nih bang yang sebelum bangun nih abis saya nendang itu kan rumah saya ada tangga besi bang tangga besi cuman di atas lantai dua itu cuman buat jemur cuman buat setrika yang tangga muter begitu tuh situ ada yang duduk bang situ bang pas lagi kan belokan gini lorong saya mau masuk kamar saya lihat ada dia lagi bang dia cuman dia ngomong pas saat ini sambil maaf gini kan itu masih kelihatan netes bang dari dia nongol dia bilang kenapa lu ninggalin gua gua dingin disini akhir gua ke kamar disamping sama keluarga kenapa ngomong gak mau cerita bang apalagi gak apain gak ngerti tempat tak-terekan kayak gitu ya kan jadi nolongin juga orang meninggal jadi bawa ke rumah sakit sebelum nyampe rumah sakit dia udah meninggal di luar kata kata saya gitu saya ceritain terus orang tua saya terus bajunya mana katanya ya itu digabungin sama yang baju kotor dimarahin saya bang kenapa digabungin sama baju kotor baju kotornya di ambil lagi mungkin didoain ya eh suruh tidur dia tidur gak usah dipikirin katanya mumpungnya kan untungnya besoknya kan hari minggu bang libur kan kejadian malam minggu tuh nah kebesokan lagi pas hari minggunya tuh bang tungguin nih temen saya yang bareng sama saya nih pagi-pagi udah nyampe ke rumah bang udah nyampe saya nih sekitar jam tujuan lah jadi dia ada versi lain juga bang jadi versi lainnya dia itu jadi ketika dia pulang saya anterin pulang dia itu langsung jujur bang ke orang tuanya ke ibunya sama ke bapak itu bahwa dia abis nolongin orang korban rakaan kata ibunya yaudah mandi sana bajunya ambil bajunya tuh mungkin bajunya dicuci sama ibunya terus didoain kali sama ibunya ya terus kata ibunya sama bapaknya jangan tidur dulu ini nanggung mau subuh kata dia kebetulan dirumahnya deket banget masjid cuman kalo motong jalan ada lorong kecil tuh dia tinggal jalan aja ke masjid deket jadi kata dia itu ketika dia mandi itu ketika mulai mau ajan mau ajan mau ajan subuh cuman masih panggilan panggilan lah dia mutusin buat masjid jalan bang sendiri nah dia jalan lewat lorong itu bang karena kalo muter tuh udah jauh tuh melewati jalan raya jadikan kalo ini kan tinggal nyebrang doang tuh ada ibaratnya ada sekat dari rumah yang satu rumah yang ini nih ada jalan lagi sedikit kecil cuman buat satu orang lah satu orang buat jalan itu kecil nah ini orang ini temen saya ini nih emang punya kebiasaan bang kalo misalnya jalan kemana-mana itu kalo jalan itu dia pasti ngeliatnya kebawah bang kalo dia ngeliat kebawah itu mungkin dia punya alasan sendiri bang kalo ngeliat kebawah dia ngeliat kebawah tuh emang kadang suka nemu duit lah suka nemu apa tuh barang-barang jatuh bang makanya dia seneng ngeliat kebawah kalau nggak pernah ngeliat ke depan jadi ketika udah tengah-tengah itu dia nengok bang dia nengok ke depan begitu itu dia ngeliat lagi sosok yang tadi dia nolongin kan dia juga ngeliat muka itu bang dia ngeliat dia sosok itu lagi bang di depan matanya itu dia nggak mikir panjang lagi bang terus kata dia juga sama bang dia ngomong juga kenapa lu ninggalin gua aduh disini dingin jatanya disini dingin pokoknya begitu bang ini dia nggak dia nggak muter balik bang dia kata dia tuh dia langsung di mentabrak aja mentabrak nyampe lah heboh ke masjid bang kan banyak bapak-bapak juga tuh bapak-bapak marbotnya kenapa-kenapa disangkanya kan masih jamannya dulu kan ribut-ributan terkampung gitu bang sangkanya dikejar-kejar sama kamu lain kan kenapa ada sosok laki-laki katanya mukanya ini katanya korban kecelakaan nggak dicek lagi semuanya bang di sana udah kagak ada di sana udah kagak ada cuman kan itu kan ini bang ya ada batu-batuan sama rumput bang cuman ada bekas kayak orang ngincek berdiri disitu bang sampingnya tapi nggak ada nggak ada bekas orang di situ dia ngeliat itu dia ceritanya begitu akhirnya saya bilang aduh parah juga ya begitu ya terus gimana saya bang yaudah tunggu besok aja kalau misalnya kita mau sekolah lagi mungkin ada kabar-kabarnya lagi nih di sekolah nih karena saya belum tahu nih di entitas saya ini bang orang mana nih biasanya kan kalau di sekolah kan udah mulai banyak-banyak gosip tuh jadi tuh dia mutusin buat berangkat bareng sama saya bang jadi dia nginep tuh bang di tempat saya bang jadi besok pagi tuh tinggal jalan saya bilang tapi kan berangkatnya jalan kaki ini motor jangan dipakai dulu saya bilang cuman temen-temen yang lain tuh dateng tuh sekitar di kamar habis maghrib lah biasa di keluar rumah tuh pada main PS karena kan saya itu tergolongnya orang yang bebas bang sama keluarga jadi mereka kan masih pada ngupet-ngupet pada ngerokok saya udah bebas jadi makanya dia jadiin tempat tongkrongan gitu kan semua ngumpul tempat bang Yowanto di kamar biasanya di kamar situ cuman yang lainnya ini pulang bang pulang itu sekitar jam 12 lah jam 12 lewat lah pokoknya pada pulang cuman saya berdua doang pertama yang temen saya yang tadi nolongin juga tuh dia tidur disitu kan nginep saya kan orang yang gabut ya bang dulu kan masih ada namanya dulu kan suka sms-sms bang sms-sms kan gratis nih abis jam 12 malem lebih kan lebih gratis ya kan ngambesin kuota gitu biasa suka-suka apa namanya buka-buka facebook lah balesin komen ya kan cuman saya madepi ke tv bang madepi ke tv dia itu tidur telentang bang jadi saya ngebelakangin dia bang jadi kaget bang ini kan kasurnya 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 kayak lantai cuman springbed bang jadi ketika ada yang goyang tuh berasa kita juga pernya tuh berasa gini nih kok goyang-goyang kasurnya kan terus saya liat dia bang di belakang saya nengok dia di belakang itu tuh lagi kejang-kejang sama dia bang lagi kejang-kejang mau bangun gak bisa gitu mau bangun gak bisa cuman matanya ngeliat ke atas dia saya bangunin gak bisa bangun saya panggil keluarga saya tuh abis itu dateng nih bang keluarga saya nih kenapa 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 kasih air minim didudukin cuman dia nunjuk-nunjuk mulu bang nunjuk-nunjuk ke jendela hmm nunjuk ke jendela gak lama kesurupan bang cuman ini kesurupannya bukan yang ini bang bukan korban yang kecelakaan itu bang malah yang masuk perempuan bang jadi sih taunya perempuan karena begini bang dia megang rambut begini bang saat-saat gitu tuh dia coba ngomong begini bang temen kamu gak bakal bisa pulang katanya hah ini gituin iya temen kamu gak bakal bisa pulang katanya maksudnya itu bang sosoknya bang nanti pas ketika dijelasin nama yang ngobatin nih bang hmm disangka itu yang saya tolongin mungkin temennya di temen saya bang hmm dia bilang temen kamu itu kemarin yang kecelakaan itu bakalan ketahan disini gak bakal bisa pulang kemana-mana kata dia karena dia ada kesalahan kata dia gitu bang mas diobatin 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 sadar tuh bang salah sama bang sejaman bang karena dia kebanyakan minta bang ada minta rokok lah minta kopi lah segala macem terus minta syarat lah disuruh anterin inilah apa namanya saya lupa namanya kayak disuruh bawain ini minyak kecil minyak sendana kalau gak salah bang hmm sama beberapa bunga disuruh bawain kesitu tempat apa namanya ke tempat kecelakaannya itu bang biar katanya itu mungkin korinnya bisa pulang emang disitu tuh jalan baru itu emang sebenernya emang terkenal bang setiap minggu pasti ada yang meninggal disitu bang setiap minggunya itu dan balapan juga tiap minggu selalu ada ya selalu ada pasti ada insiden bang disitu udah gitu kadang bukan anak yang track track kadang malah kasihan tuh yang malah kejadinya tuh kadang tukang sayur bang karena dulu masih belum jadi ada gundukan-gundukan tanah itu pernah meninggal juga suami istri juga disana kan meninggal tuh lagi habis belanja sayur emang jalan baru itu udah terkenal bang ibaratnya suka makan tumbal gitu kan teman saya ini udah sadar kan akhirnya pagi tuh bang pagi itu saya berangkat sekolah sekitar jam setengah tujuh dia juga saya suruh mandi kan cuman masih kayak orang ini bang masih suka bongong-bongong gitu kan udah gak usah dipikirin aja sekolah saya jalan kaki bang kebetulan deket sekolahnya tuh saya cuman nyebrang getek juga cuman ya ngelewatin itu jalan baru juga cuman kan nyebrang tuh ngelewatin jalan baru itu juga itu ternyata udah rame bang di sekolah bang ternyata ini yang meninggalnya itu masih deket juga bang perumahannya itu masih deket ini juga deket sama perumahan saya juga bang yang meninggal itu masih orang warga sekitar juga ya dan ternyata dia itu teman saya itu teman SMP nya dia bang oh jadi dia udah tau dia udah tau dia udah tau saya dirinya tuh yang berdua tuh udah pada ada gosipnya santer ini dia dua orang nih yang nolongin nih karena kan pas abis kejadian itu mungkin sih dicariin tuh kan sama keluarga korban kan buat nanyain kronologinya itu yang meninggal anak sekolah kata dia itu teman SMP gua kata dia lu kata dicariin katanya sama orang tuanya terus akhirnya yaudah ntar dulu deh sekolah deh sekolah dulu akhirnya saya ajak nih teman saya nih bang samperin aja ke sekolahnya nongolongannya minta minta tau rumahnya ya tau rumahnya gitu bang ya samperin bang sekolahan cuma sih gak rame-rame bang nyamperin tuh bang saya nyamperin tuh cuman berdua doang karena emang sekolahan ini dulunya jatuhnya emang masih masih rival juga bang kalo rame-rame kan malah jadi jangkanya ngapain-ngapain kan berdua doang saya samperin di warung tuh namanya warung warung mami tuh bang gak salah dulu tuh saya samperin kaget dia ngapain anak sekolah ini dateng kesini kan saya kenal juga saya panggil tuh kepalanya tuh kepalanya dia lah yang yang ngebawa itu sekolah lah ya tanya itu temen lu yang meninggal ya katanya ternyata tuh mereka tuh pada abis pulang nguburin bang ikut nguburin mereka itu emang diijinin sama gurunya tuh buat ngikut bang cuman abis nguburin dia pada nangkong disitu akhirnya saya jelasin itu gua yang nolongin kemaren terakhir kali itu gua yang bawa ke sono saya ceritain bang ke dia bang ini korban kemaren berapa kali nampakin emang dia ada apaan saya bilang kan saya ikut cuman niatnya nolong doang kok gua jadi yang diginiin nah dari situ itu apa namanya yang bawa sekolah itu manggil bang manggil temen-temennya dia yang pada ikut kemarin jadi ini kronologinya kayak begini bang dia itu datang itu tiga motor bang dua 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 ya kan total ada enam enam orang enam orang jadi ketika kejadian itu ini korban ini udah diajak pulang sebenernya bang ayo pulang katanya nanti dululah gua lagi masih mau disini kata dia nah jadi kan yang pulang itu dua motor bang satu motor ada yang bertiga ya kan jadi katanya kronologinya itu dia itu korban itu aek bang jadi tuh di seberang jembatan itu emang ada turunan bang turunan itu pemancingan dia lagi nolong situ ternyata tiba-tiba itu dia mau pulang katanya dia naik ke atas naik ke atas begini tiba-tiba orang lagi pada nyetar bang oh ternyata ini dia emang dasarnya penonton bang bukan dari yang traktrikan itu pelaku traktrikan itu bukan pemain ya bukan dan disini juga ada kejanggalan juga bang ketika temennya yang cerita nih temen-temennya dia yang pada ikut datang nih kemarin temennya itu ngeliat rumahnya itu kebetulan rumahnya yang ini orang yang meninggal ini dekat posisi sampling bang jadi dia ngelewatin tuh bang pelan-pelan karena kan apa namanya ngebuka portal dulu dia tapi pelan-pelan nah di jam yang itu di jamnya itu saya saya samain tuh bang itu jamnya itu saya lagi bawa dia lagi kebawa ke rumah sakit bang udah lagi saya tidurin di rumah sakit bang tapi temen-temen ini nih yang pulang kan melewatin rumahnya dia dia dulu nih di depan komplek itu dia ngeliat bang ngeliat si korban itu lagi di depan pager di rumah di rumah di depan pager dulu kan ini bang apa jendelanya masih kaca nako yang masih kebuka begini nih buka gitu dan dia lagi disitu bang lagi di depan kamar orang tuanya bang mungkin temennya ngira ini dia mungkin gak boleh masuk dikunciin gitu kan ditegur apa temennya lu katanya mau pulangnya nanti lu lewat mana tadi tadi gitu kan cuman di diem aja katanya diem kayak tampang kayak tampang kesel gitu kayak tampang orang abis dimarahin katanya orang tuanya gak boleh masuk tanya lagi temen lu motor lu mana diem aja katanya nah dari situ adahlah ditinggal sama temen-temennya pulang kan dia lebih daripada dia nanti kebawa-bawa kan orang tuanya juga kena omel kan dia pulang bang akhirnya temen-temennya itu gak taunya besok pagi denger kabar korban udah di rumah sakit bang rumah sakit jadi pas abis ngobrol itu bang akhirnya saya disarankin sama temennya bang yaudah ya lu coba nyekar aja dulu ke kuburannya kuburannya emang kuburan kobernya itu emang gak jauh dari sekolah saya juga bang kobernya kobernya di Bekasi Timur juga terkenal bang karena kan semua agama tuh ada tuh komplek-kompleknya itu bang gede karena saya mutusin bang kesana nih dia kuburannya kan non muslim tuh rada di belakang bang rada di belakang tuh saya kekuburannya kalau dia kan bukan ini bang ya papa nisan ya dia kan salib tuh ya terus saya pegang bang salibnya tuh sambil jongkok temen saya juga kalau saya jongkok saya bilang lu kalau mau kedateng nunjukinnya muka yang muka yang bener aja jangan kayak begini muka yang aslinya aja kalau emang mau ditip pesen gak apa-apa muncul terus saya bilang gue tuh niatnya cuman buat tolong bukan buat apa-apa kalau mau ditip pesen silahkan udah kayak gitu kan temen saya juga udah ngomong juga minta maaf juga saya juga udah minta maaf ninggalin dia karena saya jelasin juga tuh bang karena emang takut diri saksi karena kan umur-umur masih sekolah kan takut bang gitu-gitu kan kan ribet masalahnya bener pastinya bang kebawah-bawah gitu kita abis tebar-tebar bunga temennya ngabarin lagi nanti abis maghrib buat tungguin di depan rumahnya ternyata abis maghrib itu mau ada kebaktian bang dia kan non muslim mau ada kebaktian tuh malem-malem di rumahnya nanti gue temuin sama orang tuanya orang tuanya nyariin lu katanya nyariin lu berdua mau nanya koronologinya mungkin dia mau nanya pesan terakhir anaknya atau apa gitu kali ya bang ya abis maghrib tuh gue juga ketemuan lagi tuh sama mereka pada di depan di depan kompleknya dia lah bang di depan kompleknya dia cuman gue masih di luar bang ibunya tuh udah keliatan dari luar bang udah lemes pingsan mulut ternyata ini korban ini emang anak satu-satunya bang sematawayang bang jadi gak punya anak lagi jadi ibunya tuh malah terkepul banget kan terus bapaknya tuh nyamperin nanti ya dia tunggu jam 9 saya mau ngobrol udah saya tungguin bang selesai tuh selesai jam 9 itu pokoknya sisalah beberapa orang bang keluarganya dia terus masih ada jatuh masih ada pendetanya dia satu sama temen bapaknya bang jadi saya tuh ditanyain kronologinya itu di ruang tamu itu saya berdua sama temen saya nih terus ada pendetanya dia juga disana ada temen bapaknya sama bapaknya nih ibunya udah gak kuat bang ibunya tuh ketika ngeliat saya tuh nangis bang ternyata emang saya liat foto asli kan saya gak tau bang gak tau wajahnya aslinya nih emang sebaya bang sebaya udah gitu emang sepantaran bang keliatan gitu bang mirip diri kalo keliat saya tuh kayaknya tuh kayak ngeliat anaknya gak tadi gitu bang nah ibunya tuh gak kuat bang jadi ibunya tuh di kamar bentar-bentar pingsan ditemenin nama keluarganya perempuannya jadi bapaknya juga pecerita begini bang bener bapaknya tuh namanya orang tua ya anak belum pulang kan bang pasti kan tidurnya juga tidur ayam kan khawatir anaknya kemana jadi bapaknya kayak tidur cuman kayak masih sadar gitu bang masih awang-awang gitu ya bapaknya dikasih kayak dikasih ninti bang suruh jemput itu anaknya itu di kamar jenazah di RSUD itu ketika katanya bapaknya itu dapet itunya bang dapet mimpi itu di jam 4 katanya bang ya ya tolong jemput ya disini dingin bapaknya itu dikabarin dari kepolisian itu di jam 7 bang jadi bapaknya udah jatuhnya udah gak kaget udah tau nih jadi kondisi anaknya itu ketika dijemput disana tuh katanya bapaknya itu ini anaknya udah dibersihin bang anaknya udah dibersihin yang pada sobek udah pada dijahit-jahitin bang itu dia yang pantesan saya jadi plot twistnya gini bang pantesan dia bilang dingin-dinginnya ternyata dia udah ditaruh di dalam ini bang di dalam kulkas di dalam kulkas yang laci begitu bang tempat penyimpanan jenazah rumah sakit ya karena kan udah tau nih kronologinya seperti apa polisi nih jadi gak terlalu ribet harus diotopsi atau segala macem bang karena udah dibersihin juga dilihat identitasnya juga mungkin jelas kan bisa ketemu makanya udah langsung dirapihin ditaruh disitu bang tuh bapaknya ngomong kayak gitu bang cuman bapaknya ngomong begini lagi kamu kan yang tau kan tempat kejadiannya iya pak saya tau bang anak saya posisinya tau kan waktu terakhir kejadian jatuhnya dia tau terus akhirnya temennya bapaknya ini nyeletuk ke saya bang nanti malem temenin saya ya jam sebelas nih sama bapaknya juga mau apa ya bang mau kesana ngeliat ininya juga katanya mau ngeliat tempat kejadian perkaranya bang saya tungguin ngobrol akhirnya saya ngikut bang lagi bang ke dia bang saya ngikut ke dia berangkat ke sana nih di jalan barunya itu di tempat kejadian perkaranya bang jadi tempat kejadian percaya itu udah masih ada bang masih ada bercaknya masih cuman ada sebagian yang udah ketutup pasir cuman yang kinci-kinci kan ini lagi bang udah pada mencar-mencar lagi tuh cuman masih ada keliatan kayak kayak minyak tumpah lah hitam kayak gitu kan kalau bekas darah tuh ini hari ke tiga empat iya pas udah abis 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 dimakamin ya abis-abis dimakamin malemnya bang malem itu juga yang abis dia kebaktian nih saya malemnya kesana tuh malemnya kesana namanya bapaknya itu bapaknya itu bapaknya saya kaget bang bapaknya itu dimana jatuhnya disini pak oh iya tuh terus bapaknya disitu ada got got gede bang got gedenya yang rada dalam dah rada dalam sama ada semak semak bang itu bapaknya langsung nyari di sekitar situ bang akhirnya temennya bapaknya ngomong ke saya kamu tau gak lihat gak katanya waktu itu jari telunjuk yang sebelah-sebelah kanannya itu gak ada katanya saya kagak merhatiin sama sekali bang karena emang udah berdarah semua kan itu bapaknya nyariin bang jari-jari anaknya nyariin jari anaknya itu sampe digot-got bang jadi pake kayu dicariin bang dan disitu juga tahun segitu tuh masih banyak anjing-anjing liar bang saya takutnya kebawa sama anjing atau mental kemana gitu kan saya bilang saya gak ngeliat pak saya gak tau itu kalau misalnya itu ada yang ada yang jatuh ada yang copot kan saya pokoknya gak saya juga megangnya juga gemeteran gitu kan kita kuat gak kuat lah terus temennya ngomong begini nanti kamu bisa datang lagi gak tanya minggu depan gitu dia buat temenin kesini emang kenapa pak nanti juga bakalan tau gitu kan akhirnya saya tinggal bang sekitar jam setengah satu karena besoknya kan sekolah tuh bang saya izin pamit pak saya pamit dulu ya pak oh iya makasih ya kata dia jadi bapaknya disini tuh mau nunggu ampe pagi bang jadi dulu itu di tahun segitu itu tuh bang masih pada yang suka banyak yang iseng bang banyak yang iseng jadi bapaknya lagi nungguin tuh kadang suka kata bekas darah suka dikasih jeruk nipis lah dikasih garam lah kata dia kayak gitu lah saya gak tau tuh ritual apa tuh kayak gitu-gitu tuh bang jadi bapaknya tuh masih nemenin masih jagain ada gitu-gitu banyak bang dulu bang kalau bekas-bekas kecelakaan kayak gitu bang saya gak tau buat apa tuh kasih ya biasanya kasih jeruk jeruk nipis kayak begitulah kalau korban-korban yang ada di situ bang korban-korban yang di mana di jalan baru tersebut kan kadang juga ada yang suka ngasih apa tabulin bunga ada yang naruh dupa lah segala macam bang biasanya itu buat disalah gunain ya biasanya kayak di jalan baru itu di tahun segitu tetap terkenal bang pasti di situ udah banyak-banyak pasti nantinya di pinggiran itu pasti ada sajen bapaknya buat jagain buat orang-orang kayak gitu bang itu saya pulang mutusin kan ketika pulang nih kayak biasa aja bang kayak biasa aja tuh sekitar berapa hari itu kayak biasa aja saya juga begini bang saya tuh pengennya ngelupain gitu lupa-lupain bang karena sekalinya saya mikirin tuh bakalan dateng juga dia ya gitu kan sekalinya kan kita mikirin takutnya suges tiba-tiba ada ya kan cuman kalo lagi di sekolah lagi belajar tuh kadang-kadang suka muncul juga dia bang suka muncul juga di belakang kan di belakang pojokan sana saya ada bangku kosong bang di belakang kosong di pojok sebelah kiri tuh kadang-kadang suka muncul di situ kadang-kadang temen saya juga lagi ngerokok lah namanya anak STM ya ngerokok di kamar mandi tiba-tiba diri temen yang tau-tau ini di sebelahnya sama tuh orang cuman katanya ini udah munculinnya pake wajah aslinya bang karena saya tau wajah aslinya karena saya udah ngeliat fotonya kan udah ada fotonya udah pernah ke rumahnya jadi ini muka aslinya nih kejadian lagi ini bang kejadian lagi pas di minggu selanjutnya tuh jadi temen saya tuh ulang tahun bang ulang tahun mutusin tuh buat nongkrong-nongkrong lagi di jembatan kemarin bang ini temen yang berdua itu atau yang lain? temen yang berdua saya ikut cuman sama temen-temen yang lain bang yang ulang tahun itu temen yang saya yang lain temen saya yang lain itu kan ulang tahun ngajakin tuh nongkrong-nongkrong di jembatan yang saya nongkrong itu bang saya udah mulai bawa motor saya nih bang udah mulai saya bawa motor saya cuman kayaknya udah gak enak lah saya nongkrong disitu terus ada bang namanya apa ya perempuan lah susah dibilangin teka bang dia mau nyoba mau ngetes motor ceritanya kan bang gue pake motor lo dong gue mau ngetes jangan nih motornya gak enak bilang lah kemarin bekas abis nolongin begitu kenapa-napa lagi kagak udah gak apa-apa lah tadi dia gitu kan bahwa perempuan emang lagi belajar-belajar jadi joki banget ceritanya dia muter tuh ketong-ketong ini ketong star itu beneran dikasih biarinnya teka orangnya saya gitu kepala batu kedengeran bang nih masih kedengeran suara nih tapi ketika mau finish suaranya hilang bang suara tuh motornya tiba-tiba di depan sana kan saya kan nongkrongnya rada kedalaman tuh ke dalam ke dekat rumah susunya tiba-tiba di depan juga ada yang nongkrong juga nih bang manggil saya bang 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 itu ceweknya jatuh katanya aduh ceweknya jatuh katanya ah saya udah saya yang berdua itu dia langsung gemeteran bang saya kan takutnya kan parah nih parah nih gitu kan saya gak mau nyamperin jadi nyamperin ini beberapa orang temen saya yang kesana dijemput dijemput kesana tapi kepalanya udah berdarah bang cuman untungnya gak terlalu gak kenapa-napa lah masih sadar lah nah itu abis itu yang yang teriak-teriak yang tadi bang yang teriak-teriak tadi itu cewek lo jatuh-cewek lo jatuh nyamperin bang ini korbannya satu bang tadi gue liat dua katanya hah dua katanya korbannya yang jatuh bang kagak orang motor gue dibawa cuma satu kagak bang gue ngeliat ini tadi perempuannya diboncengin di depan bang jadi perempuan diboncengin di depan ini perempuan yang ini bang mungkin shock saya gak mau gak mau langsung kualifikasi ke dia bang jadi saya bilang ayo pulang yuk dijahit dulu ke klinik ini ceweknya mah dasar teka bang gak mau ini juga gak mau gak mau tapi takut ketahuan orang tuanya kan dijahit gitu kan terus saya bilang gini yaudah saya suruh temen saya tuh bang yudah sana darahnya ngocor terus bang yudah sana kalau zaman dulu kan nyari-nyari kopi hitam bang buat berhentiin darah katanya mau buat obat pertama kan berhentiin darah nama kita masih sekolah gak ngerti-ngerti itu bang kopi hitam bubuk ya iya kopi hitam bubuk cari temen saya tuh dapet balik lagi cuman emang yang dasar yang disuruhnya orangnya juga rada-rada bang rada-rada geser bang yang dia beliin tuh kopi susunya yang ada gulanya bang iya kan iya kan wah saya bilang nih orang nih lu gimana sih ini kan orang buat berhentiin darah kenapa ada gulanya gak sekaliannya minta air panas ya segitu bang iya kan jadi mau gak mau bang itu ditempel aja bang itu biarin lah disemutin disemutin sebagian kan gitu kan tempelin itu bang bahasa-bahasanya dulu ya bahasa-bahasanya dulu tuh kayak gitu tuh namanya masih muda yang masih cabak-cabaknya kan cuma gak berhenti bang cuma gak berhenti masih ngocor juga tuh bang masih ngocor akhirnya mau juga bang itu juga dipaksa bang dipaksa langsung dudukinnya bertiga tuh duduk yang ketiga bawa ke klinik yang deket tuh duduk yang deket udah saya bilang udah mau terbawa aja ke bengkel jangan dibawa ke rumah bawa ke bengkel dia dibawa tuh sana tuh kayaknya tuh habis itu saya gak tahu kabar tuh gak taunya tuh cewek emang gak pulang tuh ternyata tuh besoknya biasa bang ke sekolah saya tuh minta duit biasalah minta duit kolekan habis berobat ya kan itulah minta dananya kemarin kemarin dia gak pulang nih katanya dia lagi kabur di rumah nih gak berani pulang katanya belum sembuh bang dari situ saya panggil saya duduk duduk sini gimana ceritanya jadi dia ceritanya tuh bang ketika dia lagi mau narik bang gak sih tuh jadi dia kaget bang tiba-tiba tuh ada yang duduk di belakang ada yang duduk di belakang dia jadi kayak rebut-rebutan setang bang jadi dia kayak beneran kayak diboncengin dari belakang bang jadi dia digas nih digas itu digas terus dia tuh gak bisa berhenti bang katanya dia gak bisa berhenti nah dia itu untungnya emang dasarnya emang mau belajar jadi joki ya bang ya dia pinter bang dia udah gak bisa ngerep juga dia ngebanting ini bang apa namanya nurunin gigi langsung kan deng 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 gitu tuh lalu langsung dia belokin ke kanan mau muterbalik cuman dia salahnya itu dia ketabrak tong disitu bang ketabrak tong dia kena tong itu kepalanya kena tong itu BL gue bilang loh kayak begitu nih motor terpis itu kayak gimana orangnya, kayak lo kawakan katanya begitu gue rebut-rebut kan, bener kan gue bilang, disitu motor tuh gak mau gue bawa pulang bang, motor gue taruh di bengkel aja kan nah, jika cerita itu, yang si korban ini udah mulai-mulai datung bang, udah mulai-mulai datung nyariin saya malah kejadian itu kan hari kali malam Jumat, hari Jumat itu kan saya suruh balik lagi ke rumah itu saya balik lagi bang ke rumahnya bang saya balik lagi ke rumahnya ternyata gangguan itu bukan cuma di saya doang bang gangguan itu dikompleknya dia juga dikomplek rumahnya dia? dikompleknya dia juga kenapa saya disuruh temen bapaknya itu datang ke rumah lagi? karena suruh jelasin sama dia pas kejadian itu, ini yang nabrak motor apa, itu belum ketahuan bang, orangnya orang mana saya bilang, saya gak tau pak, saya gak tau sama sekali orangnya orang yang mana karena pas kejadian itu, saya ngeliat itu korban udah terlengkup disitu, sendirian kan jadi bapaknya itu ternyata nih yang orang temennya ini baru terbuka pak, baru terbuka nih bang ternyata nih orang bisa lah, orang pintar lah jadi tuh semingguan itu katanya tuh kampungnya itu diteror sama itu anak bang, korban ini makanya bapaknya itu ceritanya gini bang, saya gak juga gak ngerti juga ya jalan pikirin itu bapak tuh katanya mau bawa korinnya itu biar pindahnya di rumah aja lah katanya biar jangan di luar biar jangan kebanyakan ganggu orang sekitar nah gangguannya ini bang, seperti ini bang gangguan ini gangguan yang di kompleknya dia ya, di kompleknya dia dulu ada tukang burger bang, tukang burger itu naik sepeda yang burger sepeda sebelahnya grobak tuh, ya kan? yang setangnya bulat yang ada tenda itu, kayak gitu tuh nah, ini tukang burgernya itu sama anak-anak juga sering ke komplek saya juga, emang dasarnya tukang burger itu kan emang dasarnya gak laku cuman dihutang-hutangin ya kan? ntar buat besok dah bayarnya gitu kan nah ini tukang burger itu habis pulang kampung gak tau bang kejadiannya jadi malam-malam jam 11 itu di depan rumah korban manggil katanya beli burger kayak biasa bang ngobrol nanti bapak yang bayar ya, katanya dia kata anak ya kan? nah kebesokannya katanya itu tukang burgernya nagih ke bapaknya akhirnya dijelasin sama bapaknya, disuruh masuk dulu masuk sini ke rumah dijelasin, kaget bang dia shock bang katanya bahwa itu udah meninggal anaknya, udah kecelakaan gitu orangku masih biasa pak, masih beli burgernya amat saya kok katanya kata bapaknya yaudah maafin berapa burgernya dibayar disitu ada dua kejadian yang epic gitu bang, sama ada babih bang namanya hansib hansibnya yang suka dipanggilnya babih disitu bang jadi pas kejadian itu si babih itu emang jarak masuk bang jadi udah tua sakit-sakitan bang cuman babihnya itu masih gaul lah dia juga biarpun malem-malem dia kadang gue aki-aki gaul kan suka kelilingnya kan masih pakai sepeda tuh kelilingnya masih pakai kacamata hitam lah malem-malem? emang gaul dia emang sukanya eksis kan? dia lagi jaga di post kan dia emangnya kan dekat ada portal post kamling itu bang jadi anaknya itu nyamperin bang babih itu belum tahu karena dia waktu itu ga masuk kejadian itu meninggal bang babih ga denger kabarnya? ga denger, ga denger kabarnya karena dia juga babih itu jarang masuk bang jadi dia mah ga taunya ibaratnya masih diberdayakan disitu aja bang udah tua cuman masih diberdayakan kan mau masuk mau kagal kayak terserah kan gitu kan babih ga tahu itunya tuh jadi babih dijanjiin itu babih itu kan punya cucu katanya babih itu punya cucu dijanjiin mau dikasih knalpot sama tua anak nah babih itu nagih ke sana rumah orang tuanya pak mana anaknya katanya mau ngasih ini knalpot? nah babih ga tahu katanya sini-sini masuk dulu ke dalam babih dijelasin lagi babih tiga hari tiga malem katanya bang ga bisa tidur bang sakit katanya panas dingin itu dia orang dimikirnya manusia biasa kok katanya terus temen-temennya juga tuh sering banyak banget bang teror di rumah-rumah satu kampung itu sampe ibunya juga ada risih juga ibu-ibu itu temen-temennya juga bang nah suka ada yang ngotok-ngotokin dia lah manggilin nama anaknya ke rumah-rumah warga ke rumah-rumah warga ke rumah-rumah warga yang ada temennya yang kemarin itu dateng ikut-ikut dia sebelum kecelakaan bang makanya tuh bapaknya itu punya pikiran tuh pengen itu bang apa namanya dia biarin dia di ngabahan omongan ya udah gitu nambah sedih juga kan bang ya dia ngomongin warga sekitar ya dia ngomongin warga sekitar katanya dia mungkin kata emang jinkori ini katanya mau suruh pulang aja cuman katanya emang bener yang waktu mungkin nyambung yang ke temen saya yang kesurupan itu bang emang katanya itu emang ketahan disono bang itu kan saya tengin ketahan gimana ya jadi ini anak juga ada kesalahan katanya bang kesalahannya gini bang ini anak emang anak satu-satunya ya pertama juga anak satu-satunya cuman kayak gimana bang ya pokoknya kurang ajar lah sama orang tua bang karena mungkin disayang dimanja kali ya hmm udah terkenal bang udah terkenal pokoknya tuh anak kurang ajar lah di kampungan itulah kadang-kadang juga katanya temen-temennya juga pada main sama dia juga supaya dimarahin juga karena kalau udah ngamuk minta apa-apa tuh suka mercahin kaca lah suka apa namanya banting-banting barang lah di rumahnya gitu bang harus diturutin semua mawanya harus diturutin orang tua nya mungkin salah juga kali nurutin itu anak juga kan jadi habitnya begitu habitnya seperti itu bang anak satu-satunya nah habis itu kan udah cerita kayak begitu ternyata ini anak ini bohong bang bilangnya itu dia minta duit waktu keluar itu dia jatuhnya hari minggunya itu kan dia kan agamanya Kristen bang hari minggunya itu dia mau ada sekolah minggu namanya di gereja tuh mau ada sekolah minggu ternyata dia bilangnya sabtu itu keluar mau latihan nyanyi latihan kur namanya buat kebaktian bohong makanya pas oh iya bener pasannya di apa nah di tasnya itu kan saya temuin alkitab tuh bang di dalamnya karena alkitab itu buat alesan dia bisa keluar rumah iya seperti itu biar dapet duit bang nah oh yaudah pak nanti gimana baiknya saya juga sering banyak gangguan dia juga minta maaf jadi maafin ya saya kata dia kalau misalnya anak saya ganggu ya pas saya juga lagi gak mikir-mikirin juga saya bilang nah kejadian lagi dia udah mulai terus bang berapa minggu berapa hari kadang suka jeda bang kadang dua hari gak kejadian kadang ada lagi ini yang kejadiannya kejadian epiknya sampai motor saya diusir bang taruh di bengkel itu bang jadi motor itu ternyata itu suka nyala sendiri bang motornya bang Yohan? iya yang saya titipin di sono buat saya taruh di sono aja adalah di bengkel aja lah gak berada di rumah itu motor suka nyala sendiri bang suka ada yang geber-geber pakaian tuh bengkel udah tutup malem-malem malem-malem jadi itu sering banyak komplain itu siapa sih yang bengkel sih tuh buka nyala-nyalain motor di dalem rolling doornya ketutup akhirnya yang punya itu udah jangan di taruh sini dah itu motor suka nyala-nyala sendiri saya pulangin lah rumah ya kan daripada repot kan bang cuman keadaan udah rapi lagi bang udah di beresin lah udah di beresin lah udah dirapiin juga saya bilang kenal potnya juga udah dibersihin bang dia sepilok lagi kan dulu kan kenal potnya kenal pot bobo kan cuman hitam dok kalo disikat lagi udah gak bisa bang masih ada bercak-bercak ya nempel ya nempel ya karena panas ya bercak-kerak-keraknya tuh juga di blok mesinnya kan warna silver tuh udah nempel bang jadi blok mesinnya juga udah dicat lah segala macem udah rapi lah yang bekas jatuhnya juga udah di scotlet lagi saya bawa pulang teman tuh motor gak pernah mau lagi semua saya bawa bang biasanya saya keluar itu main itu dijemput biasanya nah ini kejadian lagi beberapa hari lagi kejadian lagi di rumah saya bang kejadiannya jadi saya tuh udah jatuhnya tuh kalau dulu tuh sekolah itu pulang jam 2 ya pulang jam 2 teman-teman pada ngumpul dirumah nih sampai jam 4 lah parit dulu tiduran habis itu baru saya keluar lagi nih bang keluar lagi jam 6 jam 6 sore lah jam 6 sore lah jam 6 sore lah keluar ntar pulang-pulang jam setengah 2 kayak gitu kan jadi ini saya lagi ini bang lagi keluar nih dari jam 6 jadi kakak saya tuh lagi hamil bang hamil hamil gede lah hamil tua lah lagi hamil gede jadi dia kaget bang kok ada suara motor lagi selat dek 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 begitu bang ada suara duduk begitu kan kan dia tahu kan saya tuh lagi keluar sama temen-temen yang lain kan lagi pada gak ada di rumah nih dia masuklah dari dapur dari dapur masuk ke kamar saya tuh emang lorong begitu bang masuk lewat dapur dipanggilin bang motor madep kesana nih ngadep ke pintu keluar nih panggilin wih ngapain itu dia mainin motor disini orang-orang pada keluar kok kagak ngikutnya cuman nih diem aja bang jadi dia diem aja dia gak gak ada sahutan mungkin kagaknya juga gondok ini orang songong banget nih kan di rumah orang kan disamperin bang disamperin pas ditepok begini nengok bang itu dia munculin mukanya yang hancur hidungnya rata yang hidungnya lembek jadi pas posisinya itu pakasnya jatuh banget pakasnya jatuh itu langsung pecah ketuban untungnya deket banget sama bidana deket rumah itu saya taunya tuh ketika dikabarin ini kakalo nih saya taunya dari lakinya itu kemarin tadi ditonggolin sosok gitu tuh motornya tuh jangan dibawa ke sini lagi kata dia jadi kakasnya tuh hampir kena cesar juga bang karena udah pecah ketuban dibidan juga anaknya gak keluar keluar juga bang mungkin gak ada kontraksinya ya karena shock ya iya karena shock gak ada kontraksinya akhirnya buru-buru bawa ke rumah sakit untungnya gak kesesar dia untungnya cuman divakum makanya anaknya palanya rada panjul bang ya kan pas banget palanya ditarik gitu nah dia tuh abis itu dia itu ini kejadian lagi nih pas hari itu juga bang jadi apa yang jaganya itu orang tua saya bang yang apa namanya suaminya ini suruh pulang karena suruh nguburin hari-harinya tuh bang langsung kuburin aja hari-harinya kan saya juga nyari bang dulu tuh saya nyari batang apa ini batang pepaya tuh kalau kendi kan langsung dapet di rumah sakit tuh kendi dia nyuci segala macem habis nyuci saya juga gak ngerti dulu kayak gitu bang dia nyuci kan saya liatin cari batang ini katanya cari batang pepaya saya cari batang pepaya cuma saya ngeliatin dia dikasih garam juga kan saya gak tau akhirnya dikuburin di tengah-tengahnya ada lubang tuh dimasukin ini nih apa batang pepaya katanya buat nafasnya katanya kan taburin bunga baru ditutupin apa namanya kayak krak ini lah kayak tong sampah gitu kan dikasih lampu ayam dah ya kan dibikin lampu ayam disitu saya keluar lagi bang abis itu saya main lagi lah saya bilang kesempatan nih ada alesan nih buat besok ada sekolah kan kakak saya lagi disini nih ya kan jadi saya ngayap aja gak pulang ke rumah jadi itu pas abis kejadian yang malem-malem kan yang abang ipar saya disitu bang itu kedengaran kacak usuk bang jadi itu yang hari-harinya itu lagi diacak-acak bang hah lagi diacak-acak dia ngeliat diacak-acak begitu cuma rambutnya panjang bang itu perempuan perempuan rambutnya panjang kaget pas dia nengok begini shock bang shock jadi tuh shocknya tuh dia pingsan cuma gak ada yang nolongin karena dirumah dia sendiri bang akhirnya dia orang kok gak dateng-dateng ya sampai siang ditemuin akhirnya kan suruh ngutus saya sama apa namanya masih sepuku saya tuh suruh ngeliatin dirumah nah lagi pingsan bang lagi pingsan di ini lagi pingsannya juga pingsannya malu di deket motor saya lagi ngapain juga pingsannya juga disitu bang pingsan disitu ini gak bangun bang bang ikhlasnya minta tolong ke sebelah rumah sebelah rumah rada-rada bisa juga lah bang diobatin di doain tuh tau diusap bang pakai war putih tuh bangun akhirnya dia kenapa ya bang tadi ngeliat sosok perempuan perempuan lagi ngacak-ngacak itu hari-hari yang tadi coba lihat hari-harinya tapi gak kenapa-napa bang gak kenapa-napa itu kuburannya hari-harinya gak kenapa-napa gak kayak diberantakin gak diberantakin mimpi kali waktu dia terus ada orang yang ngerti oh ini nih dia nih ini yang nahan ini kali yang kemarin dateng tuh yang nahan yang sosok yang kemarin ditolongin sama ini kali ini sosok yang nahan almarhum dari tempat itu iya dari tempat kecelakaan ikut kesan disini nih terus ini jadi ini motor nih saya bimbang nih bang mau tau mana nih kejadiannya juga gini terus kan motornya nyala-nyala mulu sendiri juga itu dia muntur sosok jadi saya naruh tuh ada disini malah orang Bekasi tau pasti namanya ada bang kampung namanya pinggir awa bang pinggir awa itu ya daerah aman lah jatuhnya lah karena malam masih rame bang itu ada lapangan itu saya taruh bang saya sendirin aja di pohon tuh itu motor saya sendirin di pohon aja tuh sendirin di pohon besoknya biasa lagi aja tuh motor udah gak saya pikirin bang ini di tempatnya siapa? pokoknya tempat ya masih di lingkungan cuma di tempat-tempat masih tongkrongan aja gitu bang oh taruh aja pinggir jalan gitu iya cuma rada masuk ke dalam rada masuk ke kebun-kebun lapangan kayak gitu bang oh sambil saya mau jual tuh motor sambil saya tawar-tawarin tuh motornya tuh kan belum lakukan tuh mudah-mudahan ada yang gak tau kan jadi nih motor juga udah gak pernah dipakai lagi bang belum ada isu-isu lagi nih motor suka nyala lagi nih karena udah didimin aja nih tapi ada kejadian tuh waktu saya itu lagi mau berangkat acara bang dulu itu masih demen-demenin nonton acara-acara melodik bang di kafe-kafe jadi geeks-geeks gitu ya iya anak-anak pangrok lah jatuhnya ya kan jadi dulu pas tuh ada acara tuh di Liverpool Cafe sini di Caman iya pool cafe di bawah tuh lagi acara-acara pangrok melodik tuh jadi semua tuh anak tongkrongan gak ada yang gak ikut bang semua diajak semua dateng gak ada yang ketinggalan cuman ada satu cuman ada satu cerita ke ibu-ibu yang jualan kayak warcop gitu yang jualan aces segala macam tadi ada temen lu tuh nyariin kesini jangan cek-cek katanya yang rada-rada sipit mukanya yang setingginya kayak lu katanya apaan orang anak-anak padi ikut semua kok gak ada yang ini kok terus dia ngomong lagi iya nyariin lu katanya disini ngajakin dia ke jalan baru saya bilang dia lagi muncul lagi nih dimunculin karena sosoknya sama bang dari situ gak lama nih motor udah mulai-mulai ini bang dimulai-mulai ada yang nego bang yang negonya juga lucu lagi jadi ini motor emang ini bocah tuh masih bawaan saya lah bang umurnya bang cuman emang motor emang motor saya tuh suka diperhatiin sama dia bang emang bocah kepengen jatuhnya yang bocah kepengen banget nih motor paling dia tau nih kejadian ini motor abis nolongin begitu bang dia tau kejadian motor sering nyala dia nyala-nyala itu segala dia tau mungkin karena saya jualnya murah bang saya jualnya tuh lengkap bang semua bang dia lengkap saya jualnya cuman udah lah selakunya ya sejuta sejuta dah pasaran saat itu motor itu harusnya masih tiga bang tiga juta empat juta lah jatuhnya lah namanya motor kalau motornya kayak gitu kan kalau udah dirombak kayak gitu mah jualnya sama orangnya harus ngerti juga lagi kalau misalnya jual standarnya pasti murah bang ya kan jadi dibayarin lah bang saya suruh ke rumahnya bawa itu motor saya bawa motor jadi ini saya juga kasihan juga maksudnya ngelepasi berat bang karena ini kasihan bang dia bocah kepengen ya bocah kepengen cuman ibunya itu bapaknya gak kerja bang ibunya itu cuman pagi jualan nasi guduk doang bang jadi disini terima uang itu rada-rada gimana rada berat iya karena ngitungin bang seribu-seribuan kayak gitu sepuluh ribuan nabung banget nih anak nih nabung banget ibunya juga bantuin dia gak peduli sama histori ini motor iya yang penting dia bisa dapet motor gitu bener bang dulu kan pada senangnya kan wah motor udah jadi nih joknya udah dipapas lagi ya kan tinggal dipakaian kit ya kan turun muruh bawa cewek ya kan gitu bang zaman dulu kan kalau enak motor gitu ya merosot-merosot gitu demen ya demen penting taruh kit aja ya kan warsan buat bodi malah buat jokan kayak gitu bang jadi dia beli itu bang dia beli itu motor saya juga gak gak apa namanya gak inilah gak gak enak hati juga saya nerimanya juga uang itu cuman mau gak mau saya terima bang ya asal ibunya nanyain STNK PPKB nya mana ada bu STNK nya cuman ini saya bayar 1 juta cuman ibu STNK nya sama PPKB ada bu saya bu dan begitu bang karena STNK nya ada di warung bang saya tukerin rokok ya kan nah PPKB nya ada di saya bilang PPKB dimana ya anak ibu tau ada di UDA di tukang jamu ambil aja PPKB disana jadi STNK tuker rokok PPKB tuker jamu iya dulu bang dulu jaman-jaman masih jahiliah lah masih kentang-kentangan gitu bang berapa soalnya ya paling berapa coba tanya juga saya lupa soalnya soalnya masih ada helm juga disono masih ada segala macem helm tuker apa? helm waktu tuker sama tuker jamu juga bang helm bang sama kayak gitu loh pokoknya banda habislah pokoknya disitu bang bandah-bandah yang dulu kan masih helm-helm yang gambar-gambarnya tomenjeri yang gitu kan laku bang yang warna putih itu itu buat jajan pokoknya dari bandah aja lah saat itu ya? iya kalo kepepet kayak gitu bang kalo kepepet namanya orang pas-pasan kan anak sekolah kan apa yang jadi duit ya ibu dia jadiin kayak gitu bang nah itu dibeli bang sama dia abis itu gak ada saya juga udah tenang bang udah kebeli juga gak ada ini juga gak ada kabar-kabar apa juga ya kan saya ngeliat juga masih suka dipakai sama dia tuh gak suka dipakai nah gak lama udah hampir dua mingguan lah tiba-tiba nih gue bocah nyamperin sama bapaknya bang nyamperin sama bapaknya mau ini mau izin ini motornya saya jual aja ya katanya ya udah pejual aja pak udah bilang saya bilang sama anaknya juga si Ece namanya C ya udah C jual aja ngapain izin juga kagak bapak mau cerita ternyata bapaknya itu kan suka shorot subuh bang jadi bapaknya itu dia tinggal itu di satu pager-pager yang gede cuman belakangnya itu kontrakan bang belakangnya kontrakan khusus buat pangkalan orang-orang ketopak bang banyak gerobak iya banyak gerobak jadi bapaknya itu suruh jaga kontrakan itulah bapaknya ada di rumah depan lah nah di depan itu emang motornya itu ditaruhnya di depan bang disendirin di pohon pisang depan jadi bapaknya itu disangka maling bang ngeliat sosoknya itu bang disangka maling lagi mainin motor bang jadi motor standar 2 katanya dari madape ke belakang dia lagi mainin motor bang lagi mainin kayak gini bang kayak orang main motor di tenzon gimana sih bang iya kan gitu-gitu kan bapaknya negor sangkanya maling kali kan bapaknya negor baru bapaknya ngeliat lagi tuh sosok itu bapaknya hancur katanya yang belakang tapi udah anaknya ternyata gak cerita kalo misalnya itu motornya yang bekas ini bang bekas abis nolongin orang kecelakaan itu bang lalu bapak tau mah ini katanya yaudah pak ini mau ada yang mau jual yaudah ya mau izin juga takutnya kamu emang mau lagi di motor makanya saya jual ngapain ke saya lagi saya gituin kan udah ini mau saya jual tukang sate katanya ini buat belanja-belanja doang katanya udah akhirnya dijual tuh sama tukang sate bang mau jual berapa pak 1,5 untung lah udah gak apa-apa lepas aja saya bilang yaudah dia lepas sama tukang sate bang jadi ditukang sate ini langsung kejadian malah bang jadi kebesokannya lagi itu tukang sate nyariin saya bang malah saya denger cerita dari teman saya itu yang kemarin beli motor itu cariin tukang sate kemarin motornya gue udah jual disana katanya dia nyariin saya bang udah gak usah emang kenapa masalahnya itu biasa motornya nyala-nyala lagi tapi tukang sate ini emang tau itu motor bang Yohan? belum tau jadi yang taunya itu ketika dia kan komplain dulu nih bang dia komplain dulu di hari yang itu di komplain motor suka nyala nih saya ditegur sama Pak RT nih pas malemnya itu kan ke anak itu ya dia ngomongin ke saya itu punyanya ini saya emang gak tau jadi lempar-lemparan bang kalau mau balikin balikin ke sana aja saya juga gak menerima katanya kata si ininya ke bapaknya juga itu kan bapaknya juga gak menerima akhirnya gak saya temuin tuh akhirnya ketika pas 2 hari kemudian bang tiba-tiba nih orang tau-tau ini tongkrongan sini nih nyamperin bang caknya ini bang ini motor dibalikin aja udah udah bawa aja kemana kata dia yang penting jangan di tempat kontrakan saya nanti bayarnya gak kapal lah ganti duit saya kapan-kapan aja juga deh parah nih motor sih bikin diomel-omelin karena kan dia ada lagi bang kontrakannya kontrakan orang-orang Madura bang jadi satu direct itu tukang nasi goreng tukang sate segala macem ya kan udah gitu sambil bawa anak kecil-kecil kan dia udah diomel-omelin katanya di malam itu di satu malam aja motor udah bikin udah bikin onar bang situ bang geber-geber udah gitu bikin ada yang lihat sosok itu bang ada yang lihat sosok itu jadi anak-anak kecil baru suka nangis bang pas di malam itu bang mungkin namanya orang Madura ya dia udah ngerti-ngerti kali bang ada orang yang ngerti kali ini motor ada masalah kali langsung bilang dia motor jangan tak harus gini karena kan mepet-mepet bang cuman kontrakan yang Madura itu cuman papan-papan doang bang jadi sekat-sekat bang oh orang-orang berantem malah kibini juga kedengeran sambing-sambingan kontrakan petak gitu ya cuman kayu-kayu lah kayu-kayu kayak begitulah terus ini motor saya bingung nih bang jadi semaleman ditaruh aja bang ditaruh di depan saya nih ambil beberapa orang teman saya nih masih pernokong mau mikirin gimana ya akhirnya teman saya mikir ngapain gak lu coba aja balikin lagi lu coba tawarin ke orang tua korban kata dia lu ceritain aja sebenernya oh iya saya bilang oh iya bener juga ya saya gituin kan yaudah terus sekarang malem dia taruh mana yaudah taruh aja ya tempat yang kemarin ada dia tempat yang pinggir awak kemarin dia yuk bawa jadi motor gak mau saya jalanin bang jadi motor di step-in aja motor step-in taruh sana kebesokannya pulang sekolah tuh pas lada sore saya mutusin buat ke rumahnya bang lima orang lah saya itu lima orang kesana tuh jadi saya ketok-ketok pintunya gak ada orang bang mungkin orang tuanya masih kerja kali ya saya tungguin di posis kamling itu bang tungguin nah gak lama bapaknya pulang tuh bang sebelum maghrib lah motor dia negor duluan saya juga gak ngeliat tuh mau ngapain ayo masuk kata dia masuk saya diajak bang ke rumahnya bang masuk ke dalam ternyata itu ada orang bang di dalam bang istrinya dia bang ibunya itu anak bang jadi ibunya itu anak itu saya liat udah parah bang udah ke orang depresi bang jadi udah kucel banget lah bang udah kucel itu rumahnya berantangan banget bang kan saya diem dulu saya gak bisa nanya tuh yang tadinya ibunya cakep lah semok segala macem bang tadi sekarang dia duduk terus kering bang pakai daster sehadanya doang bang udah nyamping lah karena depresi saya belum nanya dia duduk dia kasih minum saya belum nanya bapaknya udah mulai cerita gitu deh sekarang istri saya kadang suka ini kalo setiap pagi katanya suka nyiapin makan buat anaknya siapin bajunya disetikain buat sekolah makan jadi sekarang jadi kayak begini sekarang juga istri saya udah berhenti kerja sekarang dari banget ya kerja di bang bang kerja di bang dia gitu ya kalo udah orang tua kehilangan anak ya anak satu satunya lagi bang anak satu-satunya anak satu-satunya ada lagi tuh nah sebabnya bisik-bisik ke saya ini kayak begitu ini juga anak saya udah disini kata dia anak saya kemarin udah berhasil udah dipindahin kesini makanya udah mulai-mulai gak gangguin kata dia maksudnya anaknya itu ditarik ke rumah iya gitu bang yang dia penjelasan dia keluar ini udah dipindahin bang jadi saya bilang cuman pak kemarin masih ada kejadian pak masih ada masih ada kejadian di motor saya ini kata dia kan gitu kan kata saya kayak gitu bang ini nyala makanya kebetulan banget ini saya mau nawarin pak daripada ini motor juga gak kenapa nak saya mau nawarin ke bapaknya buat bapak beli aja anak saya udah disini kata dia cuman memang kata dia ada sosok-sosok yang masih menunggangin bang masih jadi ini lah jadi ini anaknya lah terus segala macem bang sosok yang menyerupai anaknya iya masih suka mungkin motor kamu juga kemarin juga masih belum didoain lah belum dibersihin lah bagaimana gitu jadi pak ini motor saya pak yaudah akhirnya saya dikasih duit bang sama bapaknya bang dikasih duit 1 juta itu untuk ngerapiin lagi bang ngerapiin itu motor pasangin sayap-sayap lagi dibeli-beliin juga jadi motor standar lagi bang terus saya diajak bang sama dia bang diajak ayo coba sini kedekat kamarnya itu ada selahan dikit bang saya juga di baru dibangun ini selahan ya saya bilang gitu kan itu ada motor ternyata motor yang anak itu dibetulin bang dia dirapiin motor itu anak dia dirapiin jadi pajangan jadi kenang-kenangan sih itu tuh akhirnya motor juga saya serahin pak kalau bisa motor ke bengkelnya yang bapak-bapak kenal aja jadi gak ada urusan lagi sama saya kalau saya dibayar juga gak apa-apa karena duit ini juga bukan duit saya ini pak duit tukang sate yaudah pak saya bilang makasih pak gitu yaudah kamu juga jangan suka-suka katanya kalau pada momen kesini ya kan itu pas pas saya mau pulang bang itu pas mau saya pulang itu saya kaget bang ditahan bang ditahan tuh tiba-tiba dipeluk saya sama ibunya hmm ibunya dipeluk tapi dia ngomongnya ngomong sadar bang ngomong sadar kayak begini kayak gini nak kayaknya nak sering-sering main kesini ya ini temen kamu disini katanya sering-sering jengukin ya temen kamu disini saya bilang iya bu saya bilang doain ya bu bentar lagi mau ujian sekolah semoga lancar dulu saya juga nanti saya kapan-kapan juga pasti silaturahmi kesini kayak gitu jadi tuh sampai situ mah udah mulai gak ada kejadian apa-apa bang ibunya aja juga pas lagi perpisahan saya sekolah bang ya saya itu kan perpisahan sekolah itu manggung saya bang nge-band itu bang jadi apa namanya tampil lah disitu bang ya pensi gitu pensi gitu bang dateng ibunya juga jadi udah kayak dianggap anak aja bang hmm jadi abis itu udah mulai-mulai gak saya pikirin saya dapet kerjaan pertama aja itu dari orang tuanya bang jadi saya dulu kerja pertama itu disini bang dimasukin sama bapaknya itu kenal sama manajernya KFC hmm saya dimasukin di KFC sini dulu di KFC Kalimalang baru jadi tuh akhirnya saya di Kalimalang baru jadi saya training di sana saya ditempat ini di Grand Mall nah kalender enggak keranji oh keranji Grand Mall keranji deket lah dari sini lah nah dari situ bang udah sampe situ mah udah mulai-mulai renggang lah gak pernah ini lagi bang gak pernah main-main lagi ke sana gak pernah main ke rumahnya saya juga udah fokus kerja juga gak mau dipikirin yang mulai-mulai kadang sosoknya anak ini suka muncul bang cuman munculnya ini kadang suka bantuin aja bang suka bantuin kayak lagi kejadian apa kayak yang saya waktu di Grand Mall mau ketibanan di ketibanan lift barang dari KFC bang udah isinya piring mulu kan itu kalau pala saya nggak nggak lama di ketarik ya itu bang udah ibu ini balik bang udah ledes kali kan jatuhnya gitu bang saya ngeliat ada sosok dia bang jadi kayak temen kalau waktu masih ini bang ditarik sama dia gitu bang banyak kejadian-kejadian yang seperti itu dibantuin sama sosok yang mirip almarhum ini iya bang dan tapi malah 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 deket sama keluarganya ya setelah semuanya itu kejadian iya itu malah deket padahal nih almarhum ini kan bisa dibilang nggak kenal sebelumnya nggak kenal bang sebenernya cuman nolongin di saat dia mau meninggal aja iya bener kayak gitu bang tapi kalau di tempat kejadian bang itu kan ada sosok perempuan yang akhirnya itu muncul nah sosok perempuan ini sebelumnya pernah kedengeran perempuan ini emang penghuni situ dari kejadian-kejadian sebelumnya apa bang yohan dan beberapa orang yang melihat sosok perempuan itu baru taunya momen ini aja kejadian ini aja jadi setelah habis kejadian itu kan saya nyari tahu bang ternyata perempuan ini emang urban legend yang disitu bang urban legend yang dititik itu dititik itu karena kan jalanan itu kan dibuat itu makan satu kali bang jadi kali itu ditutup satu jadi dulu kali itu ada tiga kali satu dua dan tiga jadi kalinya itu ada sisa dua nih dua dan satu satunya itu dibikin jadi jalanan 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 potong begitu bang dulu itu isinya rawa-rawa dan disitu ini yang denger dari cerita urban legend yang saya bang ini emang perempuan itu emang disana dulu pernah tinggal disana bang ini perempuan itu perempuan itu pernah tinggal disana terus ini perempuan ini bang jatuhnya sering banyak orang yang suka berubat sama dia bang jadi yang berubat itu kebanyakan tuh ibu-ibu bang ibu-ibu itu yang mau berubat itu yang bikin suaminya nurut lah simpenannya nurut lah oh orang punya ilmu orang punya ilmu bang itu juga katanya meninggalin juga ya karena dia emang udah gak kuat bang ketika udah tua jadi dia mulai di yang ngedenger dari yang orang-orang sesepus itu mulai digerogotin sama peliharaan dia sendiri gitu bang tapi ini kejadian yang udah lama banget udah lama banget dan itu jadi urban legend di tempat ini iya waktu emang sebelum kejadian perumahan saya baru jadi berapa-berapa rumah doang ini baru jadi berapa perumahan doang gitu bang tapi tempat itu emang emang titik area yang udah pasti dibikin trek-trekan saat itu iya karena trek lurus 500 meter buat kalau orang Bekasi tau lah tong starnya dimana tong finishnya dimana tong starnya sama tong finishnya ini emang udah ditaruh situ secara permanen iya jadi tongnya itu sebenernya itu buat alat untuk orang nyebrang bang jebrakos orang tong itu kan di masing-masing getek itu ada tongnya bang jadi buat orang nyebrang itu ada buat KSD yang ini satu lagi ini juga buat KSD yang satu lagi buat nyebrang ke sauna juga bang oh patokannya ini tong ini tong yang jembatan buat nyebrang iya dulu getek bang getek ini bukan yang bukan sengaja ditaruh di jalan untuk patokan balapan ya bukan tapi emang udah ada disitu itu jadiin patokan cuman emang jalur lurus makanya dijadiin ya dari tong satu ke tong dua gitu bang emang jalur lurus itu 500 meter tuh 500 meter bang dan ini sering dirazia polisika di tempat itu karena ini udah lama nih ya karya ini buat balap terakhir terakhir sampai turun juga berimok bang turun batu berimok juga bawa-bawa kayu itu hmm tapi kucing-kucingan lah ya iya kalau trek-trekan ini sama polisi ya iya kucing-kucingan aja kayak gitu bang karena udah pada tau lah udah pada tau kabar-kabarnya bang gitu itu tiap ada balapan selalu ada ada aja yang jadi korban disana ada pasti ada korbannya biarpun gak meninggal pasti ada bang biarpun gak korban trek-trekan itu juga kadang juga yang warga-warga suka lewat juga banyak bang kecelakaan disitu kecelakaan disitu dari sore dari sore dari sampai malam bang maghrib abis kejadian itu saya lupa juga ada kejadian lagi bang cuman dia rada lurusan lagi belokan itu malah tetangga saya yang disitu yang meninggal bang cuman dia kejadiannya gak tau bang tiba-tiba jatuh sendiri tiba-tiba jatuh sendiri tiba-tiba jatuh sendiri aneh-aneh ada yang tukang ibu-ibu suami istri yang kasihan bang ibu-ibu suami istri ibunya itu lagi hamil muda lah jadi tiba-tiba dia kaget mungkin dia kehangkanya jalan lurus jadi tuh sampai tong gini jatuh yang jalan kesana tuh belum terlalu jadi bang jadi ada gundukan yang tanah tuh gundukan buat mungkin buat ngeratain dia tabrak gitu bang ini ceng apa gak tau faktor ngantuk kah apa ketengah karena kan dia kan tukang sayur kan suka subuh-subuh tuh gitu tapi yang gua heran bang itu kan ada polisi yang emang udah mantau ya dan disaat kecelakaan itu terjadi kenapa polisi ini gak manggil ambulan atau apa gitu yang bisa bawa si korban ini ke rumah sakit dengan dengan yang lebih aman gitu jadi di tahun itu bang emang tuh ketika hari Sabtu itu bang jadi mobil-mobil untuk motor-motor warga itu udah gak ada yang mau lewat situ bang ketika hari Sabtu itu bang banyak kan ada yang nguter nih ada yang lewat Ampera sama lewat proyek bang muter Mekarsari karena apa karena pas ditutup karena balapan ini mau bantuin juga yang lewat cuman paling beca bang jadi orang udah males lewat situ karena udah tau wah ada balapan nih gitu dan waktu itu kejadian juga mungkin intelnya juga panik ya kadang selalu saya kan korban kecil laki itu kan gak langsung cepet-cepet diangkat atau gimana kan gitu kan karena dia udah saya udah ngeliat dia ngontek-ngontek juga dia ngontek-ngontek udah ngeliat dia ngontek-ngontek mungkin karena panik dia mungkin juga kayak anak saya nih cepet-cepet ditolong gak bisa kan makanya suruh dibawa cepet-cepet kesana jadi gak ngubungin ambulan atau apa enggak? saya gak tau dia ngubungin siapa bang pokoknya dia ngubung-ngubungin bang ngubungin orang buat ngebangin cuman mungkin lama bang karena udah ngeliat nih udah ngutak darah udah ngorok cuman masih hidup dia orang gak mau telat penanganan lah seperti itu mungkin itu dibawa dengan gitu dan masih sempet mampir buat isi bensin juga tuh iya bang itu salahnya disitu bang salahnya juga kenapa itu orang juga saya juga yang suruh bawa kan gitu saya gak tau ini kalo dibilang itu kejebak karena tinggal bang Yohan sendiri yang ada di TKP yang lain udah bubar karena motor juga nyangkut di bawah iya lo sempet diambil bang jadi kita udah berdiri yang lain kan udah stand-by di motor itu berarti di makamin di saat bang Yohan lagi hari sekolah tuh ya iya berarti ini udah ini dari Sabtu ke Minggu udah lewat hari lagi mungkin kan dia masih kalo misalnya non muslim kan masih bisa nunggu ya bang ya mungkin dia masih banyak keluarganya yang mungkin belum pada dateng yang dari jauh-jauh kan jadi masih jeda sehari gitu bang jadi pas saya pas ya di sana ya biasa bang udah cuman dikuburin nih di hari Senin itu di hari Senin itu ini total kejadian sosok ini gangguin bang Yohan sampai motor dijual ke bapaknya itu berapa lama bang? gangguin warga sekitar gitu-gitu kalo yang ke saya emang keluarga sekitar itu kalo keluarga sekitar bang sekitaran 3 bulanan bang 3 bulan? 3 bulan panjang ya? panjang bang dan 3 bulan ini itu sampai motor kejual itu di berapa lama? yang 3 bulan yang? motor kejual terakhir di bapaknya itu? terakhir ke bapaknya itu pokoknya abis 3 bulan mau ke 4 bulan bang itu motor udah ke bapaknya bang jadi prosesnya emang lama ini yang saya ceritain itu sebenernya kejadian yang dia muncul itu banyak bang cuman yang tadi saya ceritain itu yang epik-epiknya aja yang bener-bener dia muncul gitu bang gangguannya sebenernya banyak saksi-saksinya juga banyak gitu bang dari warga sekitar pun masih banyak yang yang masih belum diceritain ya karena ini aja udah sepanjang ini ini masih banyak banget nih gangguan-gangguan dari sosok yang menyerupai almarhum kalo gua mungkin menilainya sosok yang menyerupai almarhum kali ya iya dan itu warga semuanya tuh ngerasain tuh ya ngerasain semua bang berarti ini 2 kampung dong yang digangguin iya 2 kampung tempatnya bang Yohan 3 malah bang 3 sama kampung tempat dia rumah saya tempatnya rumah saya tuh termasuk rumah temen saya tuh kompleksnya tuh kampungnya dia sama yang kampung yang deket yang buat saya taro bengkel lah itu 3 itu bang tongkrongannya juga dan kalo kampung lain tuh menyangkutnya karena motor ya iya tapi kalo bang Yohan dan bang Yohan karena bang Yohan yang bantuin kampungnya dia karena emang udah area rumahnya dia aja itu kalo temen-temen bang Yohan banyak juga yang ngalamin bang Yohan kan kesana kan beberapa orang nih yang ninggalin bang Yohan duluan itu banyak juga apa emang cuman berdua aja sama satu lagi yang perempuan yang jatuh itu bang oh sama yang minjem motor ya bisa kejadian itu juga ini perempuan juga suka diganggu bang setelah sering dimunculin itu ya setelah minjem motor ini iya rebutan dengan sosok almarhum ini iya oh itu disitu bang dan itu perempuan ini emang dengan sadar dia rebutan iya rebutan gas itu ya karena emang dia udah gak bisa dikendalikan lagi itu motor bang dan setelahnya berlanjut ke perempuan ini iya cuman endingnya itu gak tau nih kalo di perempuan ini gimana endingnya sempet denger atau enggak gue digangguin juga parah bang dia digangguin juga suka dateng kadang juga kayak orang ketakutan bang kan dia jatuhnya emang perempuannya juga bandel bang masih sekolah cuman suka bolos dia juga terakhir saya denger sampe putus sekolah bang dia pindah mungkin diobatinnya dia kan orang kuningan diobatin sih sampe dikudingan bang oh sampe pulang ke kampung iya diobatinnya semuanya gara-gara gangguan di awal ini ya iya awalnya itu dan salah satu yang paling berat sih keluarga ya bener bang ini karena karena ulah anak nih terus ibunya sampe segitunya bapaknya sampe segitunya iya dan anak satu-satunya lagi ya anak satu-satunya bang mungkin kalo jaman itu ya jaman-jaman bandel aja lah ya saat itu ya iya kenakalan remaja cari jati diri lah bang dan jalanan itu sampe sekarang masih sering bang dipake untuk balap atau udah sekarang udah engga kalo sekarang kan udah dibikin 2 jalur bang abisnya di tahun berapa tuh bang abisnya tahun 2011 kalo gak salah eh 2010an ke 11 karena udah mulai banyak jalur bang dimana jarak banyak jalur udah mulai pakai di Kalimas di Mitra Keluarga Timur sama di Gor kan sama di sini kan tahun 2010 sama di MM sih yang depan apa rumah sakit apa sini di Siloam ya nah dulu itu masih track dulu sebelum dicor dulu kan masih pake aspal karena dulu tahun 2010 udah mulai banyak track bang oh udah udah pindah-pindah titik dalapannya ya udah banyak titik nih di Tambun ada di Yaping ada di Kalimas ada yang di sini ada yang di Gor jadi itu juga kan mulai jalannya udah mulai hancur bang udah mulai tempat yang kecelakaan ini ya udah mulai-mulai itu oh dan itu di itu jarang dipake di tahun 2010-2011 abis itu banyak titik yang buat balapan liar ini iya bener udah banyak titik di Bekasi itu bang tapi waktu eh terakhir abis motor dijual bang Yohan bikin motor lagi masih masih waktu itu masih sempet bikin motor buat balap-balap gitu juga kalau nonton-nonton iya bang paling naro kalau bikin motor enggak paling kalau suka nonton paling naro pinggiran aja bang dulu mainnya di Gor tuh dulu kan udah kerja nih saya udah ngambil motor bener bang udah kredit motor udah kerja jadi kredit motor dan waktu itu pun motor itu nggak dipake buat balap ya enggak cuman modelnya dibikin juga buat model gaya-gaya balap saya pikir ya karena hobi hobinya kesitu si STNKB PKB apa kabar masih jadi rokok udah dicono bang kan udah dibalikin ke orang tuanya sekarang oh pas udah pas udah sama tukang sate udah ada bang itu bang bapaknya bayarnya pake duit atau pake rokok lagi si STNKB bapaknya bayar pake itu cuman BPKB itu masih ada cium bau-bau jamu bang hahaha hahaha bisa-bisanya saat itu ya mungkin mungkin karena ya pengen terus duitnya nggak ada ya ya yaudah apa aja udah yang penting gue ngerokok gitu-gitu ya pengalaman jawaban dulu lah bang jangan diikutin ya gitu dan harusnya sekarang sih nggak ada yang melakukan kayak gitu ya bener sekarang kan ya gampang lah minta duit sama orang tua lah kalau dulu susah pay later sekarang bang wah bener hahaha muka ditua-tuain bilangnya 18 tahun ya hahaha buat bayar KTP iya bener hahaha itu juga jangan tuh ribet dan udah abis itu di saat kerja udah nih sama keluarganya ini udah jarang hubungan udah jarang hubungan bang tapi ini cerita aman untuk ditayangin nggak bang sebelumnya aman sih bang aman ya karna pun kan nggak menyebutkan nama si almarhum ya karena juga ini kan cerita kan juga banyak keajaran juga yang diambil bang iya iya kita nggak boleh ngelawan orang tua lah nggak boleh ngelawan orang tua lah karena intinya sih untuk kebodohan-kebodohan masa remaja itu ya bang ya masih banyak orang-orang yang bakalan kehilangan kita di rumah bang nunggu kita buat pulang iya iya bakalan banyak orang yang kehilangan kalau kita emang mungkin mikirnya cuman ah orang cuman gini doang gitu tapi impact negatif kalau terjadi yang nggak diinginkan itu akan besar banget ya bener bang oh satu bang si bapaknya ini kan terakhir mencari potongan jari anaknya itu itu sempet ketemu kah atau nggak ketemu bang nggak ketemu jadi bapaknya itu gini bang nggak tahu nih bener-bener apa kagak bang ajarannya bang jadi bapaknya itu buat mindain mindain korin juga itu bang oh mindain korinnya itu juga jadi bapaknya ada ritual bang jadi cerita semuanya bang orang tuanya orang yang percaya hal-hal seperti itu juga ya ya mungkin udah kepepet kali bang jadi untuk menghilangkan anaknya ini sosok anaknya ini berkeliaran di luar biar ke rumah dia dengan cara seperti itu iya abis gede juga bang bapaknya itu jadi dia suruh nyari kambing hitam kepala kambing hitam bang kepala kambing hitam itu di taruh disitu bang disitu di TKP jadi di TKP itu kan disini bang bekas darahnya nah disini tuh ada trotoar bang trotoar itu ada papin blok kayak jatunya ya papin blok begitu itu papin blok itu dibuka bang beberapa biji ditanam disitu bang digali disitu sampai akhirnya bapaknya bisa bilang kalau anaknya udah di rumah iya yang ibunya sering nyiapin makan nyiapin itulah kayak gitu bang berarti seperti di pelihara dong ya kemungkinan seperti itu bang mungkin kesalahan yang orang tuanya gitu ya bang ya mungkin terlalu sayang atau gimana gitu bang karena mungkin terpukul banget ya anak satu-satunya ini sampai bang Johan lulus ini kan dari sekolah sampai lulus dan kerja hal itu masih terjadi maksudnya apa yang dilakukan sama orang tuanya itu pokoknya setau-setau saya bang ya kan jadi saya udah di sini 2010 ketika 2012 saya udah di Jakarta nih bang balik-balik lagi saya itu kerja di pabrik di daerah Cibitung saya masih suka main-main ke daerah Bekasi kotanya tuh saya nanyain kabar itu ternyata ya orang tuanya udah pindah bang orang tuanya udah pindah bang udah gak tau kemana udah gak ada kontak lagi abis itu iya tapi rumahnya itu saya lewat memang rumahnya itu udah gak ini lagi bang udah gak ada orang sama sekali jadi udah di jadiin udah gak kurus lagi bang rumahnya kosong terbekalnya gitu aja iya terbekalnya gitu aja gitu gak tau ini masih rumah dia atau bukan tuh gak tau gak tau dan ya kita alfatiha lah buat almarhum yang tadi diceritakan sama bang Johan nih semoga almarhum juga disana tenang dan diberikan tempat terbaik lah ya dan bang makasih banyak ya lo udah mau ceritain ceritain satu ini siap bang bang sehat-sehat terus ke depannya juga lancar apa yang lagi dikerjain amin bang bang Johan ada instagram atau apa yang mungkin mau di share ke temen-temen cerita udah cukup oh udah cukup oke deh siap bang sekali lagi makasih banyak ya makasih sama-sama bang nah buat temen-temen terima kasih yang udah nonton sampai habis kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama bang Johan di saat yang niatnya membantu saat lagi nonton balap liar saat itu niatnya membantu seseorang yang saat itu kecelakaan sampai akhirnya nih malah runtutan panjang yang dialamin sama bang Johan dan ini semua menyangkut dengan almarhum yang kecelakaan saat itu nah kalian tulis aja di kolom komentar gimana menurut kalian apakah kalian yang tahu tempatnya dan lain-lain juga tulis aja di kolom komentar di bawah dan terima kasih yang udah nonton sampai habis terus support channel narasi misteri jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan klik subscribe-nya yaudah kalau gitu gua randi mulia pamit ngewakilin bang Johan pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin yang ini kita YEAH ini ini dan